Hai guys, by the way, gimana-gimana nih kabar kalian semua para pemburu film psikopat? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada malam ini seperti biasa, saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film bertemakan psikopat bertopeng dengan judul Late to Rest yang pernah dirilis pada tahun 2009 lalu. Agak jadul memang, tapi jangan salah, walaupun film ini jadul, menurut saya pribadi adegan-adegan gore di dalamnya ini cukup membuat bulu kudu kita merinding ya. Pokoknya kalian wajib nonton sampai kelar sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Alice. Pada kala itu dia sedang dikurung di dalam sebuah peti mati. Dan usut punya usut, ternyata Alice ini mengalami amnesia dengan tidak mengingat apa-apa tentang kenapa dia bisa ada di dalam sana. Setelah berhasil keluar, Alice selalu bergegas menghubungi 911 untuk meminta tolong. Namun setelah panggilan tersambung dengan operator, tanpa sengaja si Alice ini malah memutuskan kabel telpon yang membuat dia gagal meminta bantuan. Aduh! Di tengah-tengah kepanikannya itu tiba-tiba datang seorang petugas kamar mayat dan ketika Alice akan meminta tolong tanpa diduga. Seorang psikopat bertopeng dengan kamera di bahunya pun datang dan langsung membunuh si petugas kamar mayat. Saat Alice akan dibunuh juga, untungnya dia dapat berhasil kabur setelah melukai psikopat itu. Di tengah-tengah pelariannya, akhirnya Alice pun sampai. Di jalan raya dengan bertemu dengan seorang pengendara mobil bernama Tucker. Tucker yang melihat Alice panik dan ketakutan, di situ dia memutuskan untuk langsung menolongnya saja dengan membawa Alice menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tucker lalu mulai memberikan perawatan kepada Alice, termasuk memperkenalkan dia kepada istrinya bernama Cindy. Di situ, Tucker juga dengan baik hati menyuruh Alice agar dia beristirahat sejenak dan berjanji akan mengantarkan dia untuk ke kantor polisi besok pagi. Sementara itu di tempat lain, kita mulai kembali diperlihatkan kepada psikopat bertopeng yang tengah bersiap akan memburu Alice kembali. Dan ternyata, psikopat itu adalah seorang psikopat pembunuh berantai yang sering menculik para wanita-wanita cantik dan juga merekam penyiksaannya itu untuk dijadikan koleksi pribadinya. Dan Alice adalah salah satu korban dari psikopat tersebut. Namun penyebab kenapa Alice ini bisa amnesia? Jawabannya akan terjawab di pertengahan film ini ya. Kembali ke film, ketika malam semakin larut, tiba-tiba datang sang psikopat meneror mereka. Lalu Cindy yang sudah berhasil tertangkap, tanpa belas kasihan sedikit pun, di situ dia langsung dibunuh di depan Tucker. Tucker yang sadar bahwa dia pasti mati jika melawan sang psikopat sekarang. Dengan berat hati, dia memilih untuk cepat-cepat kabur saja dengan meninggalkan sang istri tercinta. Selain membunuh Cindy, ternyata di situ juga psikopat bertopeng sempat membunuh dua orang pasangan kekasih yang sedang bermesraan. Tucker dan Alice yang sudah berhasil kabur, akhirnya mereka sampai di salah satu rumah penduduk bernama Stephen. Sehingga di situ mereka meminta tolong kepada Stephen agar dipinjamkan telepon. Tapi sayangnya Stephen malah tidak mempunyai telepon dan hanya mempunyai komputer saja. Karena takut psikopat bertopeng itu datang kembali, mereka bertiga memutuskan untuk bergegas pergi menuju ke kantor polisi terdekat. Singkat cerita setelah sampai di kantor polisi, anehnya di situ mereka malah tidak menemukan siapapun dan ketika mulai berkeliling, alangkah kagetnya mereka setelah melihat mayat dua orang polisi yang ternyata sudah tewas secara mengenaskan. Lalu dibalik tumpukan mayat itu, lagi-lagi datang sang psikopat bertopeng yang langsung menyerang mereka. Untungnya mereka di situ dapat berhasil kabur, meskipun Ellie sempat terkena lukua tusukan di bagian tangannya. Di tengah-tengah pelarian itu, Alice yang amnesia dan ingin mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, dia lalu pergi kembali ke rumah duka, tempat sebelumnya dia dikurung di dalam peti. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Alice akhirnya baru sadar bahwa rumah duka ini ternyata adalah markas atau tempat psikopat bertopeng yang menyekap dan membunuh para korbannya. Sementara itu Tucker yang masih tidak terima karena istrinya terbunuh, dia berniat akan kembali ke rumahnya dengan mengambil beberapa senjata untuk melawan balik sang psikopat. Sementara itu, Alice dan Stephen yang masih berada di rumah duka, tiba-tiba mereka malah didatangi oleh sang psikopat bertopeng sambil membawa korban baru. Namun Alice yang bersembunyi di salah satu ruangan malah langsung dibuat kaget pada saat melihat para wanita-wanita lain yang sedang disekap juga. Disitu Alice sempat menyelamatkan wanita itu, namun sayang psikopat keburu datang dengan membunuh si wanita. Termasuk berhasil membuat Alice tidak sadarkan diri dan langsung kembali dimasukkan ke dalam peti mati. Di sisi lain, Tucker dan Stephen yang sempat mendengar teriakan Alice, mereka pun langsung bergegas menyelamatkannya. Sehingga Tucker yang melihat keberadaan psikopat dengan cepat langsung menembaknya. Lalu dilanjut dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Alice. Mereka lalu kabur dari tempat itu menggunakan mobil milik psikopat. Namun pada saat di dalam mobil, tanpa sengaja Alice malah menemukan sebuah ponsel serta video rekaman yang diambil oleh psikopat. Singkat cerita, Alice yang berada di dalam mobil, lagi-lagi dia didetangi oleh sang psikopat yang langsung masuk ke dalam mobil. Akan tetapi karena ingin bersenang-senang dulu, psikopat itu sengaja membiarkan Alice kabur dengan masuk ke dalam sebuah supermarket. Di dalam sana, dia bertemu dengan tiga orang karyawan, yakni Tommy, Anthony, serta seorang pegawai kasir bernama Lucas. Akan tetapi Lucas yang sadar bahwa Alice sedang diancam dan diawasi oleh orang asing di luaran sana, dia lalu memberanikan diri mengancam orang yang sedang menghadang si Alice. Namun pada saat psikopat menghadapinya, Lucas ini malah ragu-ragu untuk menembak. Akhirnya, dia malah langsung berakhir tewas di tangan psikopat itu. Sementara di dalam supermarket, Anthony yang panik kemudian mulai cepat-cepat menghubungi polisi, lalu dilanjut dengan mengunci semua pintu masuk. Tapi ketika akan mengunci salah satu pintu, psikopat yang menyadari keberadaan Anthony seketika langsung membunuhnya. Lalu di beberapa saat kemudian, Tucker dan Stephen pun sampai di supermarket. Sehingga dari sini, Stephen yang melihat koper dan juga barang-barang milik sang psikopat, dia mulai merencanakan sesuatu dengan cara memasukkan cairan kimia ke dalam botol lem yang digunakan oleh psikopat untuk mengoleskan lem ke topengnya. Akan tetapi setelah berhasil menyabotase barang-barang itu, dari arah kegelapan tiba-tiba... Hal ini membuat Stephen tewas akibat lubang telinganya dimasukkan cairan asam. Melihat kejadian itu, Tucker lalu menyeru Tommy dan juga Alice agar segera cepat-cepat kabur saja sementara dia akan melawan balik sang psikopat sendirian. Namun selama perkelahian berlangsung karena psikopat makuat yang sayangnya, Tucker harus berakhir tewas juga. Tommy yang telah berhasil kabur sayangnya Alice malah tidak sempat melarikan diri dengan masih terjebak di dalam supermarket. Dan sebelum akan membunuhnya, psikopat itu lalu mulai menunjukkan sebuah video rekaman kepada Alice pada saat dia menangkap Alice. Dan dari rekaman video itu, Alice baru sadar ternyata dia adalah seorang wanita penghibur yang sering melayani para laki-laki hidung belang. Tapi di malam itu dia malah melayani seorang psikopat. Sehingga ketika akan melakukan adegan anu-anu, Alice yang lengah, kepalanya langsung dipukul dari arah belakang. Dan karena alasan itulah kenapa Alice bisa amnesia. Menyadari fakta barusan karena sudah muak, Alice selalu mulai memberanikan diri melawan psikopat tersebut satu lawan satu. Sebelum akhirnya, dia berhasil melepaskan topeng yang selalu digunakan oleh sang psikopat. Dan karena psikopat suka mengoleskan lem ke dalam topeng agar tidak mudah lepas, tanpa disadari, dia malah mengoleskan cairan kimia yang sebelumnya sudah disabotase oleh Stephen. Sehingga pada saat topeng tersebut dipakai, seketika cairan kimia itu pun langsung melelehkan wajah sang psikopat. Alice kemudian langsung menyerangnya. Tanpa ragu, dia langsung menghantam bagian kepala psikopat itu berkali-kali sampai dia tewas. Lalu di akhir film setelah semuanya berakhir, Alice dan juga Tommy kemudian pergi dari supermarket. Tidak lama setelah itu, para polisi pun datang dan mulai mengevakuasi korban di lokasi kejadian pembunuhan itu. Lagi-lagi ya, polisi ini datangnya selalu telat anjir. Sampai pada akhirnya, film ini pun selesai. So to the guys, sebuah luar cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.